Intro Bismillahirrahmanirrahim Kepada yang terhormat Dewan Juri Audisi Da'i Muhammadiyah Dalam Gemar Ramadan 2021 Kepada semua sahabat seperjuanganku Di ma'ahad Taufidul Quran Al-Madinah Muhammadiyah Beriskul Banjargara Yang kusayangi dan banggakan Qala Rasulullah SAW Man ahya sunnati Fakut ahabbani Wa man ahabbani Kana ma'ayi fil jannah Assalamu min ahli jinnah Wassalamu yisalimu kamni hasadhi waddan Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Yang pertama dan yang utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT Yang selalu mencurahkan Di setiap detik jantung kita berdetak Di setiap detik itu pula Darah dari jantung kita mengalir ke seluruh tubuh Yang tak lain itu adalah kuasa dari sang maha pencipta Yang harusnya disyukuri Bukan untuk dikufuri Yang harusnya ditaati Bukan untuk dihianati Kedua kalinya Salawat serta salam Semoga senantiasa Tercurah kepada seorang tokoh revolusioner Yang merupakan The first and the best man in the world Yaitu Muhammad Habibullah Putra Abdullah Sebelumnya saya minta maaf Berdirinya saya disini Bukan untuk nguturi Bukan untuk ngurui Napa malih menasihati Karena saya yakin Yang hadir disini Seorang yang hidupnya Digunakan selalu berkhidmat Untuk Islam menegakkan agidah umat Meningkatkan kesejahteraan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serta Mengenyangkan perut si miskin Dan mencerdaskan otak si awam Mewujudkan wujudnya umat Islam Yang berkemajuan dalam Da'wah amal ma'ruf Nahimunkar Yang diikat dalam sebuah persyirikatan Muhammadiyah Sebagaimana melaksanakan perintah Allah SWT Pada kesempatan kali ini Izinkan saya untuk menyampaikan pidato Dengan judul Merenung tafsir surat al-ma'un Isip surat al-ma'un adalah Ancaman bagi mereka Yang menodai agama Islam Dengan cara Menindas anak-anak yatim Ria akan selatnya Tidak menolong fakir yang meminta-minta Tak menolong dengan barang berguna Surat al-ma'un adalah Surat yang menempati urutan 107 Dalam kitab suci Al-Quran Al-ma'un adalah surah magia Sebab diturunkan di kota Mekah Sebelum Rasulullah SAW Menjalankan perintah hijrah ke Madinah Oleh Allah SWT Total keseluruhan ayat Dalam surah ini adalah 7 Arti kata al-ma'un sendiri adalah Hal-hal berguna Bantuan penting Dan lain sebagainya Kata al-ma'un yang menjadi nama surah ini Diambil dari ayat paling akhir Dari surah ini sendiri Karena Jumlah ayat yang hanya 7 Maka surat al-ma'un digolongkan Sebagai surah pendek Ahwati dan ihwani rahimahumullah Sebagaimana kita ketahui Bahwa dalam firman Allah Al-Quran surat al-ma'un yang berpunyi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-a'italladhi yukattibu bittin Fadhalika al-ladhi yadu'u al-yatim Wala yahuddu ala ta'amil miskin Fawailul lil musallin Alladhinahum an salatihim sahun Alladhinahum yura'un Dari ayat tersebut Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa Melalui surat ini Kita bisa tahu Bahwa siapa saja orang-orang Yang mendustakan agama Yaitu Orang-orang yang menghadrik anak yatim Tidak memberi makan pada orang miskin Orang yang lalai terhadap solatnya Dan orang yang suka berbuat riah Atau pamer Perilaku buruk tersebut Dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendapatkan balasan setimpal Dimana orang-orang tersebut Akan celaka Bagi orang-orang yang lalai terhadap solatnya Lalai dari tujuan dan nilai-nilai solat Mengerjakan solat untuk dipuji orang atau riah Dan tidak mau membantu orang lain Maka mereka akan mendapatkan hukuman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Akan menerima solatnya Orang yang ikhlas Hingga berdampak baik pada kehidupan Menjadi lebih bertakwa kepada Allah Dan lebih menyayangi sama manusia Allah juga menyukai orang-orang yang menyentuhi anak yatim Dan membantu orang-orang miskin Serta menolak sama dengan apa yang mereka bisa Sekian apa yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan Bermanfaat bagi umat Membawa kita menjadi hora umat Serta Mengasihi anak yatim Dan tidak melalaikan kewajiban kita Solat lima waktu Agar Islam bersatu paduk pada bingkai persatuan Akhiru kalam Manjadda wajadah Wabilahi taufiq wal hidayah Waridho'i wal lainayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton